Hai sebelum menggunakan SCC MPPT dan ini sesudah menggunakan SCC MPPT simak video ini untuk mengetahui lebih lanjutnya akhirnya MPPT kita datang juga dan langsung aja kita on book link untuk kali ini Hai dan ini paketnya ini baru banget datang ke sini saya baru terima yang saya order 3 hari yang lalu nah ini adalah MPPT power MR atau power caper 20 Ampere sengaja saya order yang versi 20 Ampere aja kenapa 20 Ampere karena enggak punya banyak uang untuk membeli alat ini nah seperti yang sebelum kita ah kita pelajari sebelumnya saya sudah memberikan edukasi mengenai bagaimana cara kerja dari MPPT banyak orang kadang salah prasangka mengenai cara kerja MPPT mereka bilang MPPT itu mengubah kelebihan tegangan menjadi arus nah itu sebenarnya salah ya MPPT enggak mengubah kelebihan tegangan menjadi arus kalau kita mengacu pada rumus daya yaitu I dikali P yang dimana apabila tegangan tinggi maka arusnya lebih rendah jika tegangannya rendah maka arusnya akan lebih tinggi nah cara kerja SCC PWM juga sudah kita pelajari di video sebelumnya kalau SCC PWM dia menurunkan tegangan dengan beban sehingga tegangan panel turun mengikuti tegangan beban kalau SCC MPPT dia mengurangi mengontrol daya beban dengan memberikan arusnya naik turun arusnya lalu tegangan panel akan menyesuaikan da dan prinsip dasar dari cara kerja dari MPPT itu itu sendiri adalah dia itu akan menaik turunkan arus beban dan menjaga tegangan panel agar berada pada titik PMP dan enggak turun lebih jauh di bawah titik PMP nah memang panel surya itu bekerja maksimal pada titik PMP dan enggak boleh turun lebih jauh sayangnya postingan video yang saya buat tersebut yang berisi edukasi cara kerja MPPT enggak banyak yang ditonton sejak konten ini diposting saya melihat bahwa video tersebut hanya ditonton 11 kali ya memang mungkin banyak orang enggak mau belajar kali ya Nah ini adalah produk yang udah saya buka bentuknya kayak begini isinya saya juga baru tahu seperti ini ternyata packingnya cukup sederhana banget ini cukup berat dan sulit sekali bagi saya untuk mengangkatnya hai 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 oke setelah berhasil diangkat ini dia MPPT dari Paukeeper seperti yang banyak diposting di video-video YouTube ada di selalu elektro udah beli project ringan juga udah beli dan ini kenapa ya ada sedikit lecet di bagian sininya ini seperti cacat pabrikan ini ada beberapa bagian yang cukup lecet tapi enggak masalah ya untuk Hai bagian bodinya seperti ini Hai dan beratnya ini cukup berat karena enggak tahu ini beratnya karena apa Hai bagiannya lecet mungkin saat pengujian ini jatuh atau kegores kebentur gitu tapi enggak apa-apa masalah lecet ini bakalan saya coba pasang dan sebelumnya saya bakalan coba bandingkan terlebih dahulu dengan penggunaan saya saat ini yaitu masih menggunakan step-down untuk step-down arus puncaknya hanya mencapai 130 Watt dia gak mau naik itu karena tegangan pada panel itu turun di bawah batas PMP seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya Oke saya bakalan pasang terlebih dahulu secara singkat aja biar kita lihat perbedaan antara penggunaan MPPT dengan menggunakan step-down biasa ini adalah 30 Watt meter yang dipasang di bagian output panel surya nah tegangannya sekitar 16,7 dan arusnya 7,27 Ampere dengan daya 121 Watt karena hanya untuk pengujian semata ini saya pasang secara singkat mumpung cuaca hari ini sedang cerah dan untuk pemasangan saya belum menyentuh settingan-settingan apapun saya hanya memasang secara langsung yaitu dari baterai terlebih dahulu kemudian dipasang langsung ke panel seperti cara panduan yang ada beginilah setelah dipasang dimana arusnya turun dan tegangannya naik dan dayanya 184 Watt berbeda dengan daya sebelumnya sekitar 121 sampai dengan maksimum 131 Watt bandingkan sendiri jadi kesimpulannya MPPT sangat cocok digunakan untuk panel surya array yang dimana tegangannya jauh lebih tinggi dari tegangan beban dan menurut saya ini real MPPT selamat menikmati!